Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Welcome to Fathia Bias channel Kembali lagi di BIA101 Kali ini aku mau membahas tentang Haircare 101 Ya Kalian bisa liat playlist aku di BIA101 Kayak kemarin aku sempet bikin Brush 101 and then Skincare 101 Pokoknya udah ada beberapa episode Kalian bisa langsung liat aja disitu Hari ini banyak banget dari kalian yang lumayan request Tentang Haircare Meskipun kita berhijab Jangan menyangka kita udah perlu merawat Rambut kita ternyata kita perlu sekali Bunda Bundiu Disini aku juga pengen ngebahas gak cuma tentang produk rekomendasi Aku aja tapi Secara garis besarnya rambut itu Jenis rambutnya seperti apa Biar kita tuh lebih tau gitu loh Oh ternyata aku tuh rambutnya begini 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 Dan aku juga akan kasih tau tips juga untuk rambut Dan yang terakhir udah pasti rekomendasi Produk-produknya aku suka So ya langsung aja Let's go and let's jump right in Disini this is another sponsored video Ini adalah produk-produk edukasi yang memang aku sudah riset sendiri juga Berdasarkan beberapa artikel juga Ada dari website sih sebenernya kurang lebih Dan semoga ini bermanfaat Paling gak biar basicnya tuh kalian tahu Oke langsung aja ya Oke sekarang aku pengen tanya ke kalian Sejauh yang kalian tahu Jenis rambut itu Apa aja Mungkin kalian masih menjawabnya kayak Rambut lurus Ikal Gelombang Gimbal Ritting gitu kan Atau misalnya jenis rambutnya Berminyak Kombinasi Kering Ketombe Rontok Kusut Lepek dan lain-lain Betul Dan itu tidak salah Itu benar Tapi disini aku lebih pengen deep lagi Menjelaskan tentang rambut itu Ternyata Selain jenis-jenis rambutnya disebutin Ada juga yang paling penting Menurut aku adalah Porosity nya Apa Lagi itu porosity kan Saya juga baru tahu Nah Aku juga belajar-belajar juga nih Porosity rambut itu adalah Kemampuan rambut Untuk menyerap Atau meretain moisture Jadi untuk menyerap Kelembaban Tapi juga untuk mempertahankan Kelembabannya di rambut tersebut Nah Ternyata Rambut kita itu juga bisa macam-macam Ada yang gampang menyerap Tapi juga gampang untuk melepaskan Ada yang gak gampang menyerap Tapi juga gak gampang untuk melepaskan Dan lain sebagainya Jadi disini ada Tiga basic porosity Aku kasih tahu disini Nah Porosity rambut itu Juga dipengaruhi oleh Kutikel rambut kita Ini aku harus lihat disini ya Gambar rambut ya Jadi Kutikel itu adalah Lapisan terluar Dari helai rambut Satu persatu itu tuh Luarannya tuh ada lapisannya Semakin dia rapet Antara kutikelnya Berarti dia semakin Low porosity hair Tapi semakin dia renggang Dia semakin high porosity hair Kayak misalnya Aku nih ternyata Setelah aku mempelajari Aku ternyata high porosity hair Karena dia tuh Antara kutikelnya tuh Dia terlalu renggang Yang ngebuat Moisturnya tuh gampang banget Masuk Tapi gampang banget keluar juga Makanya aku kenapa Suka ngerasa Kok kalo misalnya Abis kayak kramas gitu ya Aku pake hair oil dan lain sebagainya Itu dia kayak gak nyerep Yang kayak nyerep Tapi kayak cepet banget Hilangnya gitu loh Rasanya di rambut aku Terus abis aku ngeringin Lalalala Bagus mungkin kayak cuma Gak nyampe sehari Terus besoknya tuh langsung Antara yang pertama Pusut atau misalnya kayak Jadi kering dan mengembang Dan lain sebagainya Itu salah satu tanda High porosity hair Jangan panik ya Soalnya low and high porosity hair itu Emang biasanya dapetnya dari gen Gen Genetik gitu loh Jadi gak usah kayak Aku inik Terus gimana gak Secara gen Kita punya masing-masing Akan beda-beda Jadi Selain tadi secara genetik Sebenernya juga banyak juga sih Faktor-faktor Kenapa porosity rambut kita Menjadi lebih tinggi Kayak misalnya Di cat rambutnya Atau di bleaching Sering di hair dry Pake udara yang panas Atau kayak di catok dan lain sebagainya Pake yang di styling Pake panas gitu Itu gampang banget Ngebuat putih kalian Mange renggang Udah Udah high porosity hair Gue cat tuh rambut Pernah juga gue bleachingnya Pantesan Kayak Makin renggang Ini aku harus tau Cara gampangnya Biar kalian tau Seberapa rendah dan tingginya Porosity rambut kalian Gampang banget Tinggal ambil Rambut kalian Yang dalam keadaan kering Kalian masukkan ke gelas Yang ada airnya Kalian masukin Kalian tunggu Akan kelihatan Mana yang ada Di posisi yang paling atas Tengah Atau bawah Kalau misalnya di atas Dia tuh berarti masih di Low porosity hair Karena kan cutikelnya tuh Masih rapet ya Gak gampang tuh air masuk Kalau yang di tengah Udah pasti dia normal Masih agak menyerap Tapi bukan yang terlalu Nyerep Cepet banget kebawah Nah kalau yang high porosity hair Berarti dia yang paling Cepet kebawah Dan kayak bener-bener Nyerep banget sih Moisture atau air Di rambut kita gitu Lewat cutikel-cutikel itu Maaf ya kalau ternyata Video ini lumayan panjang Ngebahas tentang Porosity hair Karena menurut aku ini adalah Salah satu yang mind blowing Yang aku bener-bener gak tau Bener-bener baru Kayak baru setahunan ini Dia aku tau tentang Si porosity-porosity ini kan Ini aku kasih tau ya Karakter dari porosity hair Yang pertama karakter Kalau kalian punya low porosity hair Yang pertama itu adalah Kalau kalian pakai hair products Itu tuh cenderung Dia tuh kayak gak nyerep malah Kedalam rambut gitu Kayak cuma di permukaan rambutnya doang Dan biasanya kalian pasti ngerasa tuh Kok pas gue gini-gini Gak kayak gak begitu nyerep ya gitu Terus yang kedua Kalau misalkan lagi cuci rambut Ketika kalian basahin pakai rambut tuh Dia kayak kok rambut gue gak gampang keserp ya Si airnya gitu Dan yang terakhir Kalian butuh waktu yang lumayan lama Ketika mengeringkan rambut kalian Kayak air dry Tapi ya bukan hair dry Karena kan kadang-kadang kita suka kayak Yaudah lah gak usah di hair dryer gitu kan Dibiarin nyeweng-nyeweng apa Dibiarin kayak ngawang-ngawang aja gitu Nah lama tuh dia keringnya Nah itu biasanya dia itu low porosity hair Yang kedua Karakter kalau kalian punya Medium porosity hair Udah pasti ini adalah yang paling Menyenangkan ya paling normal Produk yang kalian pakai juga menyerapi dengan sangat baik Gak gampang keluar juga moisturenya Terus rambutnya biasanya kelihatan lebih Healthy, shiny, glossy gitu kan Dan gak butuh waktu lama juga Kalau buat ngeringin rambut secara alami gitu Dan yang terakhir Karakter untuk high porosity hair Gampangnya adalah kalau misalnya kalian pakai water Atau kayak pakai produk-produk hair Treatment gitu ya Itu gampang banget menyerap Terus juga biasanya gampang break Jadi gampang patah rambutnya Kayak misalnya aku tuh lumayan banget Sekarang lagi agak lumayan gampang patah Terutama kayak di bagian bawahnya Terus tau gak apa Gampang kusut Aku juga sumpil Gampang kusut Terus kayak frizzy Kering Ngembang Kayak singa gitu kan Dan karakternya terakhir adalah Gampang banget kalau dikeringin Pakai air dry Ini aku sebenarnya lumayan notice juga Kayak Kenapa rambut aku? Kok cepet banget ya keringnya gitu? Aku kira itu kayak suatu karakter yang luar biasa Rambut aku punya keistimewaan Mengering secara cepat Tapi ternyata Itu adalah karakter rambut aku yang high porosity here Hehehe Bagiru Mungkin cukup ngebahas porosity Ya Sekarang kita lanjut lagi Kayak masalah-masalah di kulit kepala Atau kayak rambut Yang tadi udah disebutin ya Kayak lepek Ketombe Terus juga kusut Rontok Bahkan ada siorasis juga Dan lain sebagainya Kalau aku mau tau disini Itu kayaknya akan jadi panjang banget Dan aku sebenarnya bukan dokter Jadi aku bukan Ini bukan ranahku untuk membahas ini Kalau misalnya kalian ada permasalahan Please Kalian bisa konsul aja ke dokter Oke Dan disini aku mau tau aja Lebih spesifik Untuk satu masalah rambut Yang aku banget soalnya Itu adalah rambut rontok Ini aku dari aladokter.com ya Karena ternyata rambut yang rontok itu normal Kalau misalnya seharinya itu 50-100 helai per hari Aku kayak Hah? 50-100 helai per hari? Itu kayaknya udah banyak banget deh Bener nggak? Ya dong? Tapi ternyata itu normal gitu kan Yang menjadi concern adalah Ketika memang lebih dari 100 helai gitu kan Alhamdulillah ya Allah Meskipun aku lumayan concern Dan lumayan takut Dengan rambutku yang lumayan rontok Tapi ternyata kalau dibilang dari kategori itu Alhamdulillah aku masih normal Kemudian aku sempet ke dokter kulit Dan ke dokter rambut juga Nanya kenapa rambut aku kok kayaknya Cepet banget rontok Dan cepet banget menipis di gitu loh Kayak aku merasa rambut aku tuh tipis Ternyata Rambut aku kan secara rontoknya kan alami tuh Kayak 50-100 helai per hari Tapi pertumbuhan rambutnya yang lumayan lambat Kan kalau misalnya mungkin orang normal Pertumbuhannya lumayan cepet Atau kayak normal Kalau rontoknya 50-100 helai kan juga normal Nah ini 50-100 helainya rontok normal Tapi aku pertumbuhan rambutnya Lambat yang ngebuat Udah keburu rontok Dia kayak Pelan banget nih Renumbuhnya Gitu kebayang gak? Begitu Plus juga Satu pori-pori rambut aku tuh Dulu tuh bisa kayak beberapa rambut Tapi ternyata sekarang kayak udah menipis Kayak mungkin cuma 1-2 helai doang Begitu kurang lebih ya Semuanya Harus ditanya sama dokter Aku juga gak bisa menerawang sendiri Emang karena dikasih tau Oke Penyambut perontok juga banyak banget Tapi yang secara garis besar yang aku tau Dan aku lumayan relate gitu Yang pertama udah pasti karena hormonal Kayak stress terutama Stress juga banyak macemnya Itu ngaruh banget parah 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 Dulu aku rambutnya tuh mungkin 3 kali dari rambut tokonya sekarang Kurang tebel banget parah Cuman ya namanya juga Tumbuh dewasa cenah ya gitu Ada aja yang membuat aku Ya jadi kepikiran dan lain sebagainya Ngebuat stress Akhirnya rontok Terus juga udah pasti karena Kalo misalnya secara asupan gitu ya Kalo asupan gizi juga kurang Juga bisa ngaruh banget Kayak misalnya kurang vitamin D Atau zinc Atau B3 Dan lain sebagainya Again aku baca ini dari jurnal doang ya Kalo misalnya kalian pengen tau Kalian bisa langsung cek aja ke dokter Oke Udah 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 itu udah Rambut rontok Kalo rambut ketom BAPAPAPAPAPAP Cari tau sendiri Ini video udah ada 5 jam ntar Oke Sekarang aku mau kasih tau beberapa Tips hair care ala aku Yang menurut aku ini Sudah aku jalani hampir 1 tahun lebih Yang membuat rambut aku sudah Membaik 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 banget Dibanding dulu Oke Langsung aja Yang pertama Sisir rambut kalian Pakai sisir bambu atau kayu Yang berguna untuk membuka pori-pori kepala Dan membuat juga produk yang akan kita pakai Kayak misalnya Nanti hair oil Atau misalnya shampoo dan lain sebagainya itu Menyerap dengan efektif Mungkin ada yang tanya Kenapa harus sisir kayu kabiau? Yes Ada jawabannya bunda Jadi Sisir logam atau plastik itu Cenderung menciptakan kekusutan di akhir gerakan Jadi misalnya ketika Kita nyisir gini Biasanya kalau kita nyisir itu jadi agak kusut Dan kayak agak ke Ngek gitu loh Ketahan Kalau kita pakai sisir yang dari kayak logam Atau plastik gitu kan Nah Kalau sisir kayu ini Dia itu meluncur mulus Wadih kata-katanya Meluncur mulus di atas kulit kepala Dan menembus rambut Kekusutan lebih mudah diurai Dan ujung rambut yang patah Dan bercabang dapat dihindari Aku sih lumayan setuju ya Dan aku juga ngerasa Karena dia itu bahannya kayu Aku bisa lebih mendapatkan kerelaksasian gitu loh Ketika di kayak dipijit-pijit sama ini Dimasas pakai sisir kayu ini Ini aku dapat dari mana aku lupa Jadi jangan nanya aku Cuman kalau misalnya nanti aku nemu Aku akan kasih di description box Tips selanjutnya adalah Kalian sisir dulu sebelum keramas Ini adalah salah satu kesalahan aku Di umur masih muda mudi belia Yang aku baru tahu Belakang ini aku lumayan menyesal Tapi sudah tidak apa-apa Sumpah Aku dulu ya Kalau sisiran tuh kayak gini Gak pakai pegangan Set 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 Siapa yang kayak gitu juga Aku tahu Pasti kalian disini Banyak yang kayak gitu Oke Don't do this at home Oke Berarti kalau di luar boleh dong Enggak juga Pokoknya gak boleh dilakukan di mana-mana Kenapa gak boleh Oh my god Pantesan rambut kita tuh cepet banget rontok Karena kan gimana nih Misalnya ya kita lagi bangun tidur nih Nah otomatis kan rambut kita tuh lumayan kusut kan ya Kalau misalnya kita kusut terus kita langsung sisir dari atas Itu kan di tengah-tengah ini bisa nyangkut nih Bener gak Terus kalian paksa Noh Dipaksa-dipaksa ya rambutnya kecabut Apalagi kalau misalnya bagian depan sini nih Kalau kita sering banget Nyisirnya dari depan sini Nah Lebih cepet banget deh tuh Keangkat tuh rambut-rambut yang disini Kebayang gak yang cepet banget botok di bagian sini tuh Nah nah itu tuh Gara-gara mungkin salah satunya gara-gara sering nyisirnya dari depan Jadi kalau misalnya kalian mau sisiran Ini kalian ambil dulu rambutnya sedikit Kalian pegang rambutnya Terus kalian sisir dulu dari bawah Kusutnya udah mendingan Naik lagi sedikit Mendingan lagi Naik lagi sedikit Udah abis ini pasti lebih gampang lagi Satu-satu ya Dan aku sangat menyarankan untuk menyisirnya secara bagian per bagian Oke Oh iya ini juga ada tambahan tips juga nih Kalian jangan kunci rambut terlalu kencang Dan aku sebenernya lumayan banget Sekarang tuh udah gak jadi begitu rontok Karena aku udah mengurangi penggunaan iket rambut Asli Iket rambut tuh setiap kali aku pake rambut Aku ngerasa kayak Wuhh disini tuh Wuhh Ketarik gitu Asli aku kayak merasa Wah Kayak Eyelift gitu Bukan cuma eyelift Tapi hair lift semua Dan itu gampang gue bikin rontok Jadi biasanya aku pake apa coba Jepitan rambut Udah Tinggal diuntel-untel Pake jepitan rambut Terus pake bonggo Terus pake kerudung Membantu banget Allahuakbar Terus juga tips selanjutnya Udah pasti Ya sering-sering sebenernya Untuk membuat rambut tuh bernafas Apalagi kalo misalnya kita yang hijaban tuh Akan sulit banget tuh Mendapatkan pernafasan buatan untuk rambut kita Karena kan kita dikekep Tapi sebisa mungkin kalo bisa Kayak misalnya pulang Ya udah dicopot Atau misalnya Lagi di mobil Dicopot ciputnya Biar dia bernafas Kayak gitu-gitu loh Aku tau itu susah Tapi Membantu banget soalnya Oke Lanjut ya Tadi udah abis sisi rambut pake bambu Jadi udah lupa Selanjutnya adalah Pake hair oil Dari akar sampe batang Disini tuh aku lumayan ngebantu banget Terutama kalo misalnya kalian tuh pake hair oil Hair oil Khusus untuk rambut rontok Bukan hair Bukan hair serum Atau hair oil yang dipake Abis keramas ya bukan Tapi emang oil Atau minyak dari kandungan-kandungan essential oil Yang khusus untuk mengurangi kerontoka Atau misalnya membuat rambut kalian lebih lembab gitu kan Itu menurut aku ngaruh banget lagi Itu biasanya aku lakuin cuma satu minggu sekali aja Karena kalo misalnya kayak gitu tuh lumayan butuh waktu lama Jadi kayak aku biasanya cuma weekend doang tuh aku pake Oke Dan ketika kita pake hair oil itu pun juga didieminnya Jangan dibawa tidur Jadi kayak jangan malem sampe pagi Enggak Tapi kayak didiemin aja 6-8 jam Aku tau itu lama banget Tapi biasanya aku tuh yang aku lakukan Kalo misalnya aku di hari weekend misalnya nih Aku bangun pagi Aku pake dulu nih hair oilnya Terus aku berkegiatan lalilu 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 Baru nanti kayak misalnya udah hampir agak siangnya Baru aku pas mau keramas baru aku bilas tuh Begitu Dan bilasnya juga sebenernya lumayan rempong kalo pake hair oil ini Yaitu keramasnya harus dua kali Bahkan kalo aku pribadi tuh harus pake hair scrub Atau kayak pake hair exfoliator gitu loh Kayak buat mengangkat sisa-sisa minyak Karena kalo engga kan kayak ngendep tuh minyak yang tadi dipake Apalagi rambut aku tuh kulit kepalanya berminyak Jadi kayak aduh kontradiktif banget tuh Pengen rambutnya ga rontok Tapi pake minyak kalo ga dibersin dengan baik Malah jadi rambutnya berminyak lepek Malah jadi permasalahan rambut lagi Aduh pusing Begitu Oke itu penting Terus juga selanjutnya Pake conditioner atau hair mask Di aku pribadi Aku selalu banget pake conditioner atau hair mask Karena yang tadi Rambut aku kan high porosity hair Semakin aku ga kasih kelembaban di rambut aku tuh semakin Kuaring Mantep pejiwa Gitu Jadi udah aku selalu banget pake conditioner atau hair mask Yang aku diemin selama 10-15 menit Abis itu aku bilas Dipakainya cuma di batang aja Jangan di akar Tapi kalo kalian akarnya berminyak seperti aku Jangan dicoba-coba yang ada nanti lepek banget atasnya Selanjutnya Nah ini juga banyak banget yang masih suka ngelakuin kesalahan ini Yaitu adalah Nyisir pas rambut masih basah Siapa yang kayak gitu? Aku dulu Kalo sekarang aku udah ga pernah sama sekali Karena ketika kita cuci rambut atau keramas Pori-pori rambut kita Pori-pori kepala kita itu Lagi kebuka Lagi kebuka-bukanya Yang ngebuat rambut itu udah pasti jadi gampang Udah kayak ga Gak apa ya Istilahnya rambut itu jadi gampang copot Gampang rontok gitu Makanya kalo kalian sadar kalo kalian pake conditioner Terus suka pas diginiin Eh kok rambutnya rontok? Bener ga? Terus kalo aku dulu Uuuuh Kalo aku gini-giniin Terus kayak wah banyak Salah bunda jangan ditiru Makanya Kenapa aku rekomendasiin Pake sisir dulu Nyisir dulu sebelum keramas Abis itu keramas seperti biasa Terus abis itu pake hair masknya Dipenyes-penyesnya secara Pelan-pelan lembut gitu Nanti abis itu pas udah kelar keramasan Pake handuk Dudududududududu Terus pasti hair oil Nah baru udah tuh Pelan-pelan Kalo aku sih pake tangan pelan-pelan bisa sih Nisirnya Oke Terus selanjutnya Ngeringin rambut pake handuk microfiber Oke Ini aku juga baru tau Kayak beberapa tahun ini Dan ternyata Sesignifikan itu Pentingnya Handuk microfiber Buat rambut Karena kenapa? Apalagi Ini karena aku hyperosity hair sih Aku tuh kayak bener-bener baru ngeh banget Kalo dulu kan aku cuma pake Handuk biasa ya Itu tuh aku selalu ngerasa rambut aku kayak Kering banget Kayak Gitu Kebanyakan kayak sih Nah Semenjak aku pake si handuk microfiber Dia tuh kayak Masih ada moist Di dalam rambutku gitu loh Kalo misalnya Kali gak punya handuk microfiber Boleh banget Pake kaos Eh pake kaos Masih bisa banget Karena dia tuh kayak Gatau deh Mungkin karena bahannya cotton Maybe Dia tuh masih oke banget untuk kayak Nyarep air Tapi bukan yang sampai bikin kering banget gitu Aku suka sih Rekomen ini Rekomen banget parah Yang selanjutnya Pake hair tonic Ini again Sebenernya Terserah ya Kalian mau lakuin apa enggak Tapi kalo aku Karena rambut aku juga gampang rontok Aku penting banget pake hair tonic Untuk ngejaga kekuatan rambut aku Biar tidak gampang Fall Biar gak gampang jatoh Rontok Tapi juga ngebuat pertumbuhan rambut aku tuh juga Lebih baik gitu Terus pake hair serum Atau hair oil Setelah abis keramas Dalam keadaan rambut yang lumayan damp Jadi kayak sedikit Masih agak basah sedikit Setengah kering Terus kalian pake hair oil Kalian pake Dan keringinnya juga Kalo misalnya kalian mau pake hair dryer yang panas Atau gak pake styler dan lain sebagainya Please banget pake hair protector Karena itu akan menjaga rambut kalian banget Dari panasnya Alat-alat tersebut Ya apalagi kalian suka styling rambut Terus juga kalo bisa banget Hair dryernya tuh jangan Suhunya tuh kalo bisa jangan panas-panas Kan dia pasti ada tuh berapa derajatnya gitu kan Maksud kayak Berapa tingkatnya Ya mungkin yang medium gitu Masih aman Oke? Terus kalo misalnya pas kalian udah selesai tuh Ngeringin rambut Terus masih ngerasa agak kering Boleh banget Dipakein lagi hair oilnya Di tempat-tempat yang emang kayak kering Again Because I'm high porosity hair Ngaruh banget Kadang-kadang masih eh 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 Kalo masih agak kering Aku tambahin hair oil sedikit And then Aku So shiny Dan udah deh Tips aku yang Dua jam ini Semoga bermanfaat ya Oke Nah selanjutnya adalah Rekomendasi Barang-barang Atau kayak produk-produk Haircare Cuman karena video ini udah 5 jam ya Jadi akan aku Pisah di video Di short video aku Kalian bisa cek aja Nanti di reels aku Di Fatihabia atau engga Di tiktok aku Fatihabia nya 3 Oke? Dan yaudah sekian segitu aja Haircare 101 ala Bia Dari playlist Bia 101 Sampai ketemu di Bia 101 selanjutnya Dan kira-kira 101 apalagi Yang kalian penasaran Please komen di bawah ya Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sabuh Se hating Sampai++ Sab� Orang Sabu Sabu Terima kasih.